Halo salam suci terasuma selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk berita hiburan Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber selebriti tanah air Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan petang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikongsikan dari semasa ke semasa Selepas lebih 10 hari bergelar sebagai seorang istri Pelakon dan penyanyi Janganik mengakui bahagia menjalani alam rumah tangga bersama suaminya Dini Ses Zaman Menurut Puran, daripada Estro Gempak, Jana atau nama sebenarnya Nurul Jana Munir berkata kehidupan selepas berkahwin sedikit berbeza Bersama suami yang mempunyai sikap pembersih serta aringan tulang Katanya Alhamdulillah seronok lupas berkahwin ini kita tahu setiap kali balik kerja Walaupun dalam keadaan stres tapi kita tahu mesti ada orang di rumah yang akan bersama kita Apa yang best bila bangun tidur ada orang kemas katir itu paling seronok bagi saya Sebelum berkahwin saya tahu dia seorang pembersih dan rajin tetapi bila tinggal sekali Ya memang terbukti dia memang seorang lelaki begitu Kalau dulu balik kerja akan terus bareng atas katil saja Tapi dengan Dini dia akan jerit suruh saya mandi dahulu katanya Bagi Dini atau Dini Azan, Sazeman pula dia turut gembira apabila dapat menjalani rutin harian bersama orang tersayang yang dikenali sejak 4 tahun lalu Malah Dini yang juga pelakon berfungsi dia juga dapat merasai air tangan pertama istrinya selepas berkahwin yaitu Umi Sanggul yang dipuji sungguh melazatkan Mestilah seronok sebab kita ada teman tak kira nak tidur bersama dia bangun pagi pun bersama dia Apa yang penting boleh buat semua perkara bersamalah Selepas berkahwin ini tak banyak perkara yang berbeza tentang jana sebab dia seorang yang pandai berkomunikasi Dia tidak pernah serok akan sikap dan dirinya dari awal perkenalan hingga kini jadi mudah kongsinya lagi Terdahulu pasangan ini dinikahi oleh Bapak Jana sendiri Munir Abdullah di Masjid Aisyah Langkawi pada 10 Jun lalu sebelum melangsungkan Memadilis resepsi di sebuah resort terkemuka di lokasi pelancongan di Langkawi tersebut Saudara dan saudari semua berita terkini yang dikomusikan pada hari ini adalah dipetik Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada anda semua saya mahu berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan kepada anda yang belum subscribe channel ini dan baru saja menonton video-video video daripada channel berita Malaysia YouTube ini jangan segan-segan untuk support channel ini dengan menekan butang subscribe ya dan tekan lonceng C supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikomusikan dari semasa ke semasa hanya dalam channel ini Jadi saudara dan saudari semua itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita yang saya akan kongsikan selanjutnya setiap hari hanya dalam channel ini Sekian dan terima kasih sudah jumpa lagi semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton